Saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini. Setelah tahap 2 ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Pertama-tama kami pikir itu di ruta, ternyata itu pun di lapas. Dimana lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah kemudian kami berusaha untuk mempertanyakan itu ke Jaksa dan kami juga tidak langsung menerima respon yang privilege ya. Artinya itu kami menanya melalui WA, jawabannya pun kami tunggu beberapa hari lalu dijawab bahwa Jaksa pun pada saat itu juga menerima dari perutannya sendiri. Bahwa ini harus dipindahkan karena masalah tingkat okupansi yang sangat tinggi di Cipinang. Terima kasih telah menonton!